You know that you're my superstars Now what else can they be this far I'm the thing that's which Get ready for them Let's do the Odyssey Attack up? Kok diningkatin kemampuannya? Oh, oke Yoi Animasi Wah Heboh banget Gila, gila, gila Oke teman-teman Balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure Oke, kali ini teman-teman Kita coba balikin lagi kameranya Ke tengah atas Dan gimana coba teman-teman Kalian tulis kolom komentar deh Bagusan mana kameranya ya Bagusan di samping kemarin atau di tengah sini Nah, disini udah ada keluar hero baru Hero MM pertama Dari Chaos teman-teman ya Kita akan lihat langsung aja Hero Gallery dan Apostai Gak tau nih Apostai Ngebutnya Apostai doang Pertama kita lihat tampilan depannya dulu Dia adalah tipe Chaos Menggunakan medium equipment Bertipe Marksman SSR Apostai Oke, ini tampilannya teman-teman Tampilan hero-nya dulu kita lihat Dia ini dark elf Mirip kayak dark elf teman-teman Tapi kan Chaos ya Chaos dari kekacauan gitu Dan dia siapa teman-teman Aku juga belum tahu Nanti akan kita baca juga ceritanya Tapi kita lihat teman-teman Di samping-sampingnya ini Ada 4 pedang yang melayang teman-teman ya Dan di punggungnya ini Dia mirip banget kayak laba-laba ya Ya kan? Kayak laba-laba teman-teman Dimana ini kakinya Dan ini juga kakinya teman-teman Dan ini kakinya depannya lagi Laba-laba kakinya ada berapa? 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Pas banget Sama ini ada tanduknya teman-teman ya Tanduknya mirip banget ya Oke Selanjutnya adalah versi In-game karakternya Dia terbang dan ada buntutnya Ternyata teman-teman ya Wow Boleh sih menarik Keren sih karakternya ya Mirip kayak si Karina Karena dia Karina dan juga Selena Ya kan? Karena mereka berdua adalah dark elf Kupingnya panjang-panjang gini ya Nah Dia tipenya adalah damage dan juga control Udah jelas dong MM ini harus damager Nah Tapi controlnya ini loh yang menarik Ntar ada skill Ngikat apa gimana Gue juga gak tau Kita coba lihat dulu dari Soul Ininya dulu Soul vessel ya Critical rate 12% Oke HP 24% Attack 33% Nice banget Dodge 45% Oke Dan invasion of scourage Setiap kali apostain menambah raptor Kepada lawan Dapat mengurangi attack lawan Sebesar 4% Selama 10 detik Maksimal 5 raptor Dapat diberikan pada lawan Oh oke Menarik ini Maksudnya ini gimana nih Teman-teman ya Kalian baca nih Raptor kepada lawan Dapat mengurangi attack lawan Sebesar 4% Selama 10 detik Oke Maksimal 5 raptor Maksudnya ini adalah 5 raptor Diserang kepada 1 lawan Atau 5 raptor Kepada 5 lawan yang berbeda Nah itu dia Kayaknya sih harusnya yang berbeda ya Terus bintang satunya adalah Setiap kali unit efek raptor Tereliminasi Apostain memperoleh shield Setara dengan 20 Wow Oh raptornya Kayak ditandain gitu Teman-teman ya Ditandain Kalau udah ditandain Nah mati Terus dapet Ini teman-teman Shield setara 20% Expect HP ya Bantu banget Terus nambah lagi Jadi 40% Terus apostain menambah raptor Kepada 3 lawan acer Saat pertarungan Dimulai gak tuh GG dong Boleh sih Boleh sih Dari skill-skillnya sih Boleh ya Eh Soul vessel lah ya Oke Langsung aja kita lihat Skill-nya Disini mati dulu Dan kita lihat skill pertamanya dulu Teman-teman Ini dia yang kontrolnya Ngestun kan Bener Gue bilang kalau gak ngikat Atau apa kan Ternyata ngestun teman-teman Ya skill kontrol soalnya ya Apostain menembakkan Arrows of evil Atau Panah kejahatan Memberikan damage Terkadang 240% Attack ke satu lawan Dan menyebabkan efek stun Selama 2 detik Kita lihat Boom Stun 2 detik Boom Oh Oh Bisa dipakai 2 kali loh Nih lihat nih Stun kan Tembak lagi Boom Stun lagi Nah Dia gak sekali Terus kerasa teman-teman Kan kalau udah selesai Skill-nya kan kita klik replay ya Tapi dia bisa nge-hit sampai 2 kali Apakah mungkin nanti juga bisa 2 kali Wah nice banget Meningkatkan damage setara dengan 290 Oke nice banget Setiap air of evil kehilangan Setiap kali unit terkena air of evil Kehilangan 10% dari max HP selama 6 detik Berikutnya apos time memberikan 8% dari max HPnya Ngurangin HP lawan Tapi nambah HP sendiri ya Damage meningkat menjadi 340% Oke Bagus Bagus Lanjutnya adalah Skill keduanya AOE dan juga kontrol Apa nih Stun juga dong Ini MM nge-stun tuh OP loh Kalau di MOBA ya Apos time memberikan damage setara dengan 180 Attack kepada lawan di dalam jangkauan Memberikan efek stun kepada target yang memiliki presentasi HP lebih rendah Dan repos time untuk sesaat Oh efek stun lagi Ya kan Apos time memberikan HP sering 100% attack dia Menyebabkan efek stun kepada lawan Oke Damage meningkat menjadi 215% attack Oke Jadi ini lebih fokus kepada damage area ya teman-teman Dan juga stun ya Jadi skill 1 Skill 2 Dua-duanya nge-stun teman-teman Nah liat teman-teman Kayak ini kayak ada benang-benang gitu ya Diputer-puter gitu teman-teman Nah Oke Selanjutnya adalah pasifnya Parasitic evil teman-teman Apa ini Ini kayaknya rupturnya nih Rupturnya nih Rupturnya tuh di ini Kepala Balmond dari atasnya loh Ada rupturnya Kayaknya itu tandanya ya Setiap kali lawan terkena efek crowd control Stun, town, silence, atau airborne Apapun itu teman-teman Knockback atau charm juga Apos time menambahkan efek ruptur kepada lawan Wih Membuat lawan kehilangan 1 max HP Setiap detik sama 10 detik Berarti 10% dong Masing-masing lawan ter Hanya terkena dapat memiliki Hanya dapat memiliki 5 ruptur Oke Oh 1 orang 5 ruptur Ternyata teman-teman ya Oh oke oke Berarti terjelaskan yang tadi ya Ruptur memberikan damage yang tidak lebih dari 100% attack Apos time setiap kali diaktifkan Oke damage-nya dibatasin Nah tapi yang menarik adalah Efek rupturnya ini bisa aktif Kalau misalkan lihat nih Si Eudora yang ngestun loh Kena dia teman-teman Gimana kalau misalkan kita pakai Valir Waktu ultimate Kan efek knock-knocknya gitu Atau airbornenya Boom 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 Gitu kan Kena efek ruptur semua dong Wah nice banget Gede gitu kan Gak kena airbornenya gak cuman sekali ya Kalau Valir ya Bisa kena Terus kena lagi gitu Kena lagi gitu Paling 2-3 kali lah Bisa jadi 3 kali Ya lumayan dong 1% 1 detik Nah kalau 2 berarti 2% dong per detiknya Iya dong Ya kan Wah GG dong Oke Selanjutnya adalah ultimate ini Yang utama teman-teman Pertama-tama kita akan lihat versi animasinya dulu ya Siap kita akan lihat ultimate ya Disini penentuannya GG atau enggaknya Boom Kita lihat teman-teman Ultimate-nya Attack up Kok dia meningkatin kemampuannya Oh Oke Yoi Animasi Wah Heboh banget Gila 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 Heboh banget ya Nih Aposnya memberikan damage Setara dengan 200% attack Kepada semua lawan Oke area kena Semuanya kena teman-teman Kemudian efek rupture Yang tersisa pada mereka Mereka akan menyerangkan damage Terus-menerus dalam jumlah tertentu Maksud jumlah tertentunya apa nih Jadi kalau misalkan nih Kalian lihat Dikenain skill rupture kan Boom Ya kan Nah Baru dia ulti teman-teman Jadi Lebih baik kena rupture dulu Baru ulti Dan akan kena damage Dengan Tertentu Oh Oh mungkin gak terlalu kelihatan Kalau disini Tapi Oh ngerti-ngerti Jadi maksudnya Kalau kena ulti Damagenya mungkin akan meningkat Gitu teman-teman ya Yang biasanya tadi rupture 10% Eh 1% per detik Sorry Jika target terkena rupture Aposita akan menghilangkan Sebagian besar bonus atribut Sementaranya Buffnya dihilangkan Akan menghilangkan Sebagian besar bonus atribut Oh Buff lawan dihilangin nih Kalau lawan Wah ini Counter akasik banget nih Counter akasik nih Bisa nih Akasik kan ngebuff gitu Kata si aposita Apaan sih nih akasik nih Tinggal dikasih Ulti Boom Udah kelar teman-teman Jadi lebih baik Kalau akasik ulti duluan Boom Rupture Eh rupture lagi Si aposita Ulti Boom Udah Efek dari ultimati Si akasik Udah gak ada lagi Terus level 3 Damage meningkat menjadi 300% attack Oke menarik Kita lihat sekali lagi Dan let's go Animasinya Tangannya diputer Muncul teman-teman Dan ditembakkan Oke ada aura dari atas Dan keluar Duri-duri dari bawah Teman-teman Coba tanpa animasi Tanpa animasi Biasa aja Tanpa animasi Kita lihat Langsung Oh langsung Langsung Jeret gitu ke atas Oke Itu dia teman-teman Skill-skillnya ya Ya seperti biasa lah Hero Chaos Emang kacau-kacau Teman-teman ya Emang kampret Dan untuk gacha pun Bakal susah lagi sih Kita tunggu aja lah Untuk kisahnya juga Skinnya Overview skin Masih belum ada Kita lihat dulu Ini bentuk-bentuknya ya Primal nightmare Apostae telah Telah kembali dari Abyss teman-teman Oh berasal dari Abyss Dengan ambisinya sendiri Tidak hanya untuk Memenuhi kehendak Abyss Untuk membawa Penderitaan Ke Land of Dawn Tidak Keinginannya jauh lebih besar Dari itu Apakah keinginan Dari Apostae Teman-teman ya Ini kita akan coba baca Oke Kita akan baca secara singkat Wah ceritanya singkat banget Ini gak bisa di ke atas bawain Oke Kita baca aja Kalau gitu ya Primal nightmare Apostae adalah Salah lagi Apostae hanyalah Sesosok nightmare queen Ketika dunia pertama kali terbentuk Asal mula dari Blood demon Dan demon lord Dia terus berburu mangsa Dan menyergap Gen mereka Sebelum akhirnya Berubah bentuk Dari aslinya Yang sederhana Hingga saat ini Menjadi struktur yang kompleks Melalui evolusi Yang tak terhitung jumlahnya Dalam ratusan tahun Ketika eternal battle terhenti Dia menerima godaan Dari lord of the abyss Dan menjadi makhluk Yang paling kuat Setelah era of rebirth muncul Abyss juga berantusias Untuk melakukan aksinya Saat Gavana memulai perang Apostae Agen dari abyss Musuh dari seluruh kehidupan Muncul ke permukaan kembali Dengan instruksi Dari lord of the abyss Jadi ini Kacungnya Si lord of the abyss Teman teman ya Suatu saat nanti Teman teman Akankah muncul hero Lord of the abyss Teman teman Akankah dia muncul Lord of the abyss Tapi kayaknya susah sih Kalau lord of the abyss muncul Udah dia kan udah musuh terkuatnya nih ya Susah sih Coba kita tunggu aja Teman teman ya Dan ada Gavana Disini loh Ada Gavana Jadi emang Konfliknya itu Dia nge-clash Sama sih Hero-hero Order Teman teman ya Hero-keos sama hero order Emang udah Udah ini teman teman Musuhan kan Kekacauan sama Ketentraman Apa sih order Ketentraman Ketentraman Kenyam Order kan Bisa perintah juga ya Pokoknya Itulah teman teman ya Nah Oke kalau gitu teman teman Thank you banget Buat yang udah menonton Bagi kalian yang suka Dengan video ini Kalian boleh klik follow Instagramku di At Morgan Lawrence Dan jangan lupa klik tombol like Di video ini Dan yang paling penting Jangan lupa klik tombol subscribe Teman teman ya Sekarang kita sedang berada Di 85.100 Teman teman ya Dikit lagi teman teman Aku Pengennya sebenarnya Sebelum tahun 2021 ini berakhir Kita bisa menyentuh 100.000 subscriber Tapi aku tau Aku gak bisa ngelakuin itu sendiri Aku butuh bantuan kalian semua Jadi bagi kalian yang belum klik Tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Di bawah ya Oke kalau gitu Terima kasih buat yang udah menonton I'm gonna see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax